Bismillahirrahmanirrahim 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 Sopi yang jahil. Oh, tak boleh juga. Keikhlasi hati tidak menunjukkan seseorang buat itu benar. Orang itu baik, hati baik. Tapi tak semestinya dia benar. Kadang-kadang dia niat ikhlas. Tetapi perbuatan dia itu salah. Menurut syariah itu salah. Tetapi hati dia jujur. Tak boleh buat lagu ni. Jahil. Semua benda lagu ni bahaya untuk agama seseorang. Sekalipun Sopi itu mengajar kita bagus. Tetapi jahil pula tidak bagus. Kerana seorang itu dipanggil Sufi. Seorang itu dipanggil orang bersih. Maka dia kena belajar lagu mana kebersihan yang sebenar. Bukan Sopi yang jahil. Semaya lagu ni. Asal Sopi yang penting. Hati itu ikhlas. Hukum hakai pun tak kerti. Masalah terharah pun tak kerti. Masalah ambil Sopi pun tak kerti. Tak apa itu. Tak apa. Tak boleh. Mudah-mudah lagu ni. Sopi lagu ni. Jahil buat kerjaan lagu tu. Maka kena belajar. Kalau duduk lagu ni bahaya kita. Lama-lama jadi kepada taksub. Pegai kepada sesuatu benda yang salah sekalipun tetapi atas nama kesufi. Maka orang pun jadi taksub. Orang dulu sufi betul sungguh. Orang yang sudah lepas dah syariah. Maka apabila lepas dah ilmu syariah. Maka dia mula sekarang nak mengamalkan ilmu dia. Praktik kepada ilmu tasawuh dipanggil ilmu tarikah. Tarikah. Tasawuh tu ilmu dia. Perjalanan dia dipanggil tarikah. Syariah-syariah itu ilmu dia. Kelakuan dia perbuatnya tu. Itu tarikah. Mula berjalan. Mula buat apa yang ia tahu. Apabila dia buat apa yang ia tahu. Barulah terhasilnya hakikat. Bolehlah maksud gabungnya di antara ilmu semata-mata. Dan gerak badan ni. Amalai praktiknya. Maka barulah boleh sesuatu. Hakikat. Satu makna. Satu perasaan. Bagi orang yang mengamalkan ilmu dia. Maka itu perasaan itu dipanggil hakikat. Apabila bolehlah hakikat. Dan dia dapat mengawal syariah dia mulai. Tarikah dia mulai. Ilmu dia betul. Cara mengamalkan betul. Hasil peroleh dia. Ilha. Waridah. Hukmari pun betul. Maka orang ni dipanggil arif. Arif. Pada lagu ni. Ni mula-mula ilmu tu tak lepas dah. Lepas tu nak jalan lagu mana. Nak bertarikah lagu mana. Kalau bertarikah pun, tarikah yang salah. Lepas tu saya rasa sedap. Tok ca dalai ketik pun rasa sedap. Fada di dalai gereja pun rasa sedap. Orang semua pokoknya dalai hutan. Orang semua hatu. Orang duduk tapu tak semayal bel. Pura rasa sedap belakang. Maka kebenaran tu bukan duduk di sedap. Sedap tu benda lain. Ada orang kejar kesedapai di dalai ibadat. Mu kejar tu hai kau kejar sedap. Kalau tak sedap dah semayal dah betul dah tak apalah. Bakpoh lagi, bakpoh lagi. Tak apalah. Boleh ke sedapai tak boleh. Tak boleh nak kata lagu mana. Ni rasa sedap tapi semayal tak ambil air semayal. Semayal kursi. Tok baca petiho. Tok gafok peti. Ikhlah. Tak ada apa. Maka orang alim yang lalai lagu ni. Dengan orang supi yang bersih. Tapi jahil puluk. Maka orang ni cacap. Hak ni alim lepas dah. Tapi hati dia puluk lalai. Tak bersih. Hati dia puluk. Ada kepentingan. Hak ni hati bersih dah. Tapi jahil dah puluk. Maka kedua-dua golongi lagu ni. Mudarak untuk agama. Kalau nak jadi kamil. Kena gabung. Sufi yang alim. Ibn Mubarak. Ibn Mubarak. Tak silap ambil. Mari jumpa dengan guru dia. Dia ni orang alim. Apabila dia orang alim. Satu kali orang ajak dia masuk di dalam majlis. Orang tasawuf. Sesek supi. Apabila dia masuk. Maka. Dia rasa sedap. Apabila dia rasa sedap. Dia nak berhenti. Berhenti. Yang pun mengajar gabung dia. Yang pun nak jadi orang supi lah puluk. Nak tinggal. Yang mengajar-mengajar gabung dia. Apa semua. Guru dia kata. Ada. Antara puuk-puk kita ni. Ada seorang tu. Dia ni tu. Hewi dah. Ilmu. Agama alim dah. Tapi dia nak keluar daripada keadaan dia. Nak mari duduk dengan kita. Maka. Perbuatan lagu ni tidak betul. Kekal ke. Tanggungjawab dia sebagai orang alim. Cuma. Betul ke hati dia sahaja. Lepas majlis dia. Giju pun guru-guru dia. Guru dia doa kepada dia. Ya Allah jadi kaya dia alim sufi. Guru dia sebut berkata yang alim dulu. Baru sufi. Kerana kalau dia sebut. Jadi kaya dia sufi yang alim. Tak dia nak alim. Kalau dia masuk ilmu ni. Tak dia nak jadi alim. Sebab apa? Asyik masuk dengan tu. He dah. Tak dia nak tunai tanggungjawab. We tugas tak dia dah. Khimak tak dia dah. Jadi wali dah. Tak cara ke umat dah. Orang ni sesak. Masyarakat duduk punuh tak dia dah. Jadi kesupiah dah pula. Maka jadilah dia muhaddis yang masyuhu dan sufi. Ibn Mubarak. Awa izin mudahinin ataupun orang yang mengajar orang yang berceramuh kepada orang yang pendakwah-pendakwah tetapi mudahin yang dusto. Yang mengajar apa dia. Dia panggil mudahin ni. Buat sesuatu untuk kepentingan dunia. Ngajar kalau jumpa orang ni. Ngajar kecek buat orang kaya. Puji orang kaya. Nak apa? Supaya orang kaya beri harta kepada dia. Duduk dengan pemimpin. Puji pemimpin. Supaya pemimpin puji jawab ter kepada dia. Maka orang lagu ni penat juga. Wah izin tu bagus. Memberi nasihat. Memberi mahu izah. Peringatan tu bagus. Tetapi kalau mudahin ni tak perangai. Tak jujur. Maka bersaing dengan ketiga-tiga golongnya. Kerana ada gafil. Kerana ada jahil. Dan kerana ada mudahin. Maka tak suksaing lah. Sekalipun dia alim. Dia sufi. Dia waiz. Tak suksaing. Kerana. Manusia ni lebih percaya perbuatan berbanding kata-kata. Orang yang akan perbuatan berhati perkataan kita ke perbuatan kita. Perbuatan kita. Kita kecek sedap. Orang pun tengok lagu mana dia. Lebih memberi kesih kalau orang kecek tak pandang. Tapi perbuatan dia. Masya Allah. Ada orang perkataan dia. Gerung kita dengar. Tapi Allah. Akhlak dia. Zero. Supa paling ke depan. Paling ke belakang. Ilmu depan. Jalan ke belakang. Jauh tiga ratus nepuluh darjuh. Eh. Itu. Katanya Sidi Abi Madiyah jangan saing orang lagu ni. Satu kali Sayyidina Ali masuk ke Masjid Basrah. Masuk di Masjid Basrah. Sayyidina Ali ni dia pindah pemerintah Islam Khalifah ke Basrah. Maka pada masa tu dia tengok ramai orang mengajar di Masjid Basrah. Jamik Basrah. Masjid Jumaat. Masjid Basrah tu ramai. Seratus halakuh tu mengajar. Maka Sayyidina Ali kecek sore-sore. Hak duk mengajar ada. Hak duk wakil sore. Duduk wina sehat. Hak supi ada. Hak goni. Macam-macam ada. Sayyidina Ali ke tanya sore-sore. Sayyidina Ali tanya dua perkara. Pertama Sayyidina Ali tanya. Gapa dia ke benda yang mengukuh ke agama? Benda yang menjadi ke agama tu kuat. Tanya hari ni? Tak tahu. Soalan kedua. Ambo tanya. Gapa dia benda yang membinasa ke agama? Saat ni menguat ke agama. Ni benda yang membinasa ke agama. Tanya dia modok cerama sedap. Gapa dia benda tu? Ayy tak tahu. Haa katanya Sayyidina Ali. Keluar daripada masjid ni. Tak tahu duk cerama kau. Tak tahu duk mengajar kau. Mu tidak layak lagi. Kerana kalau mu duduk dengan lagu ni. Mu akan mengeliru ke orang. Orang dulu. Sahabat dulu. Dia mengajar. Dia mengajar. Itulah perbuatan dia. Boleh tengok lalu. Kalau tak boleh diperkata. Eh boleh tengok diperbuatan. Tak boleh diperbuatan. Tengok diperkata. Eh. Hati dulu. Kita lah ni tak boleh diperkata dia. Nak tengok contoh diperbuatan dia. Tak ada. As sudah. Lepas tu mula. Tanya-tanya. Bagaimana kita tak boleh ke perkata dia. Dengan perbuatan dia. Kerana diperbuatan dia itu salah. Perkata dia betul. Tapi ditakwik. Perkata dia dengan perbuatan dia. Habis bertukar. Kalau benda tak boleh. Hidup mengajar. Tapi dia buat. Jadi orang yang kata nampak boleh. Sebab tu ulama kata. Manusia. Dalam Imel Ghazali sebut. Dalam Bidayah kata. Manusia ni jadi nak kepada dunia. Kerana dia tengok ulama yang nak kepada dunia. Dulu. Manusia takut nak ambil dunia lebih-lebih. Tetapi apabila dia melihat ahli agama. Mengambil harta lebih-lebih. Maka dia menghukumkan kata. Kata boleh ambil lebih-lebih. Eh. Kerana. Lisanul hal asdaku min lisanil makal. Perbuatan seseorang. Lebih dipercayai. Berbanding perkataan dia. Maka Syedina Ali tanya. Seseorang tak boleh jawab belakang. Akhir sekali. Di satu hal asdaku. Orang muda lagi duduk mengajar. Syedina Ali tanya. Hei budak muda. Gapodio benda yang menguak ke agama. Dan gapodio benda yang membinasa ke agama. Katanya pemuda tu. Benda yang menguak ke agama itu adalah warok. Seorang tu kalau warok. Jaga sempada-sempada syariah. InsyaAllah agama dia kukuh. Lepas tu benda gapodio yang membinasa ke agama. Tomok. Dia kata. Seorang tu apabila tomok. Dengan rupa agama. Dengan rupa apa sahaja. Jadilah gapodio. Dia akibin asa. Katanya Syedina Ali. Mu nama gapodio. Katanya pemuda tu. Nama amba Hassan al-Basri. Mu boleh ngajar. Orang lain. Tubik belakang. Tak seduk ngajar di majid. Tak seduk karuk sini. Eh. Tu. Hassan al-Basri. Eh. Katanya Sidi Abi Madiyah. Man ra'aytahu yadda'i ma'allahi halan. La yakunu zahiruhu minhu syahidun fahzarhu. Sesiapa sahaja. Yang kamu tengok. Akan seseorang itu. Mendakwa dia ada satu hal dengan Allah. Katanya orang ni saya ada ahwah. Bapa pakcik. Bapa tak ayuh tak semayah. Oh saya mari ahwah. Bapa pakcik lagu ni ni. Gini ni. Tak payah zakat. Tak semayah. Tak posok. Pakcik mari ahwah. Siapa dia yang mendakwa dia ada hal dengan Tuhan. Ada hal ke apa dia. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia tak boleh nak kawal keadaan zahir dia. Kerana ahwah itu terlalu kuat. Menyebabkan dia tak boleh. Seperti orang sakit. Maka dia tak boleh nak membuat ibadat-ibadat zahir. Ataupun nak menjaga syariah. Maka apabila seorang mendakwa ada hal aku tu. Oh saya. Malah pergi terbang. Di ke arah. Malah saya pergi ke syurga. Malah saya pergi ke neraka. Ah sudah. Maka. Maka. Muprati. Layakunu zahiruhu. Muka tengok zahir dia. Syahidun. Ada dalek kakak di zahir dia. Kakak dakwa kata dia tu. Wali. Mendakwa dia tu mursyik. Mendakwa dia tu sapak tu. Okey tengok zahir dia. Zahir dia tu saksi kepada apa yang ia kata. Kalau takduk. Muka tengok. Tok ayah ni kecek. Nampak upahkan lah. Tapi nampak kain plekat. Ya Allah. Seluar pendek pakai. Mayan-mayan tu. Ayah sudah. Bukti takduk. Fahzarhu. Hendaklah kamu berhati-hati dengan orang lagu ni. Orang lagu ni kena berhati-hati. Kalau mu ambil dengan dia. Sudahlah. Nak lawan dia jadi guru-guru dah. Dia ajar kita tak payah semayal lah. Tak payah zikil lah. Tak payah gani lah. Haa takde apalah. Eh. Takde apa. Jadi kena jaga. Katanya Syekh Yazid Al-Bustami kata. Kata-kata Syekh Yazid Bustami. Eh. Soho Syekh Yazid Bustami ni. Antara yang. Wali kontroversi lah. Sebab. Dia yang mula-mula ngajar. Bak itihak. Eh. Bak ketunggalah Tuhan. Wih datul wujud dah. Katanya Syekh Yazid Bustami ni kata. Dia ni sehur ni. Orang ahwah belakang ni. Orang kalau kita tengok agak gem. Kita tengok. Katanya Syekh Yazid kata. Katanya Syekh Yazid kata. Kalau mu tengok seorang laki-laki yang diberi macam-macam karamah. Tuhan ayah ni tengok mengatik berat-berat. Terbit mah. Fakta belakang. Eh. Tengok mengatik berat-berat habis. Batu mata selerok takut habis. Petih-petih. Apa semua. Terbit-petih. Mu tengok tu kakamak dia bisa tak bisa. Tengok-tengok mengatik. Terbaik. Berat-berat naik super roket. Terbit api. Kupunggung. Terbaik. Eh. Fala tertaruh. Mu jangan cepat tertipu. Buat kita agak kalau tengok lagu tu tengah-anggung pakai sodokullah. Betul dah tak ayah ni. Khamak tak ayah ni. Hak ni yang kodok cari ilmu lagu ni. Kodok atas surah tu tipu ya. Kodok pondok ngajar ilmu kulit ya. Tok ayah ngajar ilmu yang sebenar. Soseh-soseh. Soseh-soseh. Terbaik. Tok ayah tu. Pah lagu mana jangan cepat tertipu. Sehinggalah kamu melihat lagu mana perasaan dia keadaan dia di sisi perintah Tuhan dan larangnya Tuhan. Hak Tuhan suruh dia buat kodok. Dia suruh semayak. Dia semayak. Bagus. Dia posa. Haa posa. Dia berzikir. Dia bayar zakat. Dia tutup aurak. Dan menjaga huduk-huduk sempada dan adat-adat syariah. Haa. Maka kena tengok situ. Dalai hati dia kita tak tahu. Takut hak ni hatu tak tahu. Iblis tak tahu nak mari tipu kita. Hak ni semah tak tahu. Sang hiang semah aku gapa dia tak tahu. Haa. Sabda palang tak tahu. Ibrit pun tak tahu. Gapa dia mari tak tahu nak menyesatkan kita. Kalau kita buat perdomen. Syariah karamah itu kebenaran. Hanyanya kita. Mari dajah ke. Ramai orang-orang hakikat. Yang gila kepada karamah. Maka ditipu oleh dajah. Dajah mari nyama jadi tok ayuh. Kalau sik-sik orang tina. Dajah nyama jadi arti Korea. Ramai pergi cari. Mana kalau orang ngaji pun tak. Ya. Mayat hati Korea. Maka ni tok ikut. Maka ni tok minat. Lepas tu. Nyama jadi tok ayuh. Tok ayuh. Jalat-jalat. Ramai. Betul. Terbaik. Oh. Tengang. Tinggal habis pekong habis kitab sapinah. Habis tok-tok kitab tok ngaji. Dah sepak habis ni. Kamera-kamera ni. Ikut tok ayuh. Ramai tu. Puk kita kebar sikit tu tak. Betul tu eh. Goni sikit tu. Gak betul. Ha. Mari Dajah menyama kat. Sekali petik ya. Puk ni. Dajah ni tak ada lah. Hak paling besok sekali menipu. Dia bakgapa dia kita ni. Kita minat bakgau ni. Dajah akan mari dengan rupa. Hak kita minat. Orang agama ni minat khama. Kalau duk pun duk minat khama. Minat besok. Minat gapa. Nak terba. Nak jadi wali. Ha. Dia mari ngamal. Nak jadi wali kau. Awai-awai. Gini. Nak tampolah. Tiga bulan. Jangan makan gapa satu. Jangan semayah gapa satu. Jangan posok. Jangan gapa. Duduk senyap ya. Buat kawin ni. Mati tengah-tengah tu. Tak ada apa. Nyo tipu di Dajah. Eh. Uji ya. Kerana manusia tu dia ada kelemahan dia. Kalau hati dia tak letak di Tuhan. Dajah tak boleh wali. So ya. Hamba-hamba yang ikhlas. Hamba yang semata-mata kerana Allah. Kalau mu nak tipu aku wali. Allah. Ha. Dajah tak boleh wali. Nak wali. Allah tak boleh. Kalau mu niat dalam hidupmu kerana Allah. Semua untuk Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Oh tu tak boleh. Tapi kalau nak kepentingan. Nak harta. Nak kemewahan. Nak pangkap. Nak kekayut. Nak comel. Nak gapa dia. Nak terbaik. Nak wali. Ha. Boleh wali belakang. Nak hidup jadi mati. Nak mati. Nak mati. Orang gapa dia. Meraga sukma. Nak jadi moksah. Mati. Hacu terbaik. Jadi mata. Bola naga tujuh biji. Semua. Macam-macam. Sopi doh lagu tu. Oh jangan. Sopi doh. Nak keramak. Nak jalan atas langit. Nak gejari pertama langit kedua. Tu mati lah amatmu. Dajjal boleh buat mari. Jangan bimba. Lambat lautmu akan jadi pengikut Dajjal. Tengok di batas syariah. Nabi Muhammad tinggal dah kita. Ingat pergi sungguh-sungguh. Ujian akhir zaman ni kena berlaku. Orang tak ada agama. Ujian cara tak ada agama. Orang ada agama. Ujian cara agama. Tak ada kawasan yang selamat daripada ujian. Nabi Muhammad kata aku paling takut Dajjal. Sebab apa? Sebab dia sangat kuat menipu. Kalau dia mari dengan rupa jahat. Mungkin orang baik akan selamat. Oh jahat. Mungkin dia nak ikut. Pasukan kakak ni ajar curi telur hitik orang. Belaga ayah. Siapa dia nak ikut. Orang jahat mungkin terikut. Orang baik selamat. Tapi kalau khakim nipu ni. Orang jahat kena tipu dia. Orang baik pun kena tipu dia. Dia nak mari pakai serebel pakai jubah. Astaghfirullah. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Kita juga Allah bagusnya. Awewe. Tak ada apa selaku takut. Katanya Syekh Ahmad Az-Zarru. Di dalam kitab dia. Kawa'id dia. Kawa'id tasawuh dia. Syekh Ahmad Az-Zarru kata. Katanya Syekh Ahmad Az-Zarru kata. Sebab kita tak tahu masalah ni. Dali hati orang dia. Lagu mana dengan tuan. Tak tahu. Dia wali sungguh. Kalau dia wali sungguh tak apa. Kita tak bermain dengan dia wali ni tak marah. Kita eh. Dangan duk takut. Rugi. Rugi tak apa. Pada salah sesak. Sesak berat lagi. Usna zon. Usna zon juga. Tapi ikut tak boleh. Jangan kita orang maring ajar. Kita kata sesak belakang. Duk. Kena suka baik dengan orang. Eh. Tetapi ikut ada. Minta maaf. Setiap Syekh yang tidak zahir. Sunnah pada dia. Ikut kepada Nabi. Eh. Nampak pelik. Baru-baru. Eh. Maka tidak boleh ikut dia. Kerana kita tidak tahu keadaan dia tu. Dia boleh pakai cek belakang. Papa tak ayuh tak semayah. Oh. Tak ayuh semayah mekuh. Sudah. Garupan. Lepas tak kata. Kita bila masuk pergi mekuh. Kita mekuh pun tak kenal. Eh. Tak tahu kot mana. Sekalipun. Syekh tu betul. Diri dia tu betul. Dia berasal dengan Tuhan. Tapi kita nak tahu mana dia tu betul. Tak ada perdomen. Kecuali Nabi Muhammad tinggal. Syariah dia. Pesanen-pesanen dia. Pergilah pesanen Nabi. Nabi kata aku tak ada doh. Tapi ingat perkataan aku. Sahabat-sahabat. Ulama-ulama tulis dah dalam kitab. Guru-guru. Ulama-mursyid-mursyid. Wahyad dah. Kalau orang tak betul dengan syariah. Panduan Nabi Muhammad tinggalkan dia. Biarlah. Oh rugi lah. Maknanya kalau dia wali. Selepas. Eh. Kalau rezeki kita tak seduk takut lah. Bapa selepas-selepas. Kalau itu dah habu kita dengan wali tu. Kita akan boleh. Dengan wali lain pun tak apa. Bapa yang jadi superior seorang je. Ni kata. Ha. Rugi ke? Mungkin rugi. Rugi berapa. Mudah terbang dengan dia tu. Mungkin nak jadi wali sangat. Pelik semua. Sekalipun Zahir pada dia seribu-seribu. Juta kamak. Juta kamak. Begini begini begini. Habis orang. Seluruh Malaysia. Dia berbomba. Eh. Dia ludah. Habis. Siap belakang orang. Dia nampak kapit orang. Eh. Bangun cacik orang. Seteruk bangun. Bangun. Oh. Tengok dia setara mana. Kalau nak buat padamai. Nak jadi guru. Tak salah. Nak pergi buah. Boleh. Buah. Buah. Mari menaikkan dengan dia. Mana tak ayo hari ni. Mana buah. Okey. Beres. Tak ada masalah. Nak buah. Tak jadi kapit lagi. Tak jadi sesak lagi. Buah dengan dia. Buah lah. Eh. Cuma ikut minta maaf. Eh. Amba munggu. Amba ikut Nabi Muhammad. Eh. Dia kata. Amba ikut juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pesan. Amba mipi semalam. Kata hari ni. Tak payah maya subuh. Ha. Tak payah maya subuh. Tak payah. Siapa dia pesan? Nabi Muhammad. Bila tu? Masa Amba tidur. Malah dia pesan. Kata. Tak payah maya subuh. Amba bukan masa tidur. Masa jaga. Nabi Muhammad pesan. Kata suruh semalam. Tak ayah masa tidur. Takut ayah. Ngapa tak kena. Tak tahu. Ni Nabi Muhammad pesan. Jaga-jaga. Tak ayah kosuh. Betul ni. Dia pesan suruh semalam. Eh. Sahabat tengok jelas-jelas. Huk dah lemipi takut. Buah cik tak dengar. Tukau. Suruh semalam je. Tak semalam. Menggotok ketika tidur. Ni duk khoyalah tu kuat. Bukai duk alai realiti. Lagu tu lah. Nyomari perasaan tu. Akar-akar kita baru duk terawak. Awai-awai ngeri baru. Sebab tu syariah. Tak boleh buat hujah mimpi. Sekalipun ada kelebihan mimpi. Nabi sebut mengenai mimpi. Ada bisyarah mimpi. Ni boleh pakai juga. Tetapi kalau bercanggauh dengan syariah. Maka tak boleh pakai sama sekali. Otomatik tertolak. Kerana kedudukan syariah lebih kuat berbanding mimpi. Dari sudut kekuat teh hujah. Kekuat teh hujah. Mana kalau benda tu benar. Dia mari ikut mimpi pun boleh. Mari ikut syariah pun boleh. Boleh pergi belakang. Tetapi kuat tak kuat. Maka kalau nak berhujah. Oh tak boleh. Syariah lebih kuat. Mimpi pakai senyap lagu tu lah. Katanya saat Al-Kharrah kata. Kullu batinin yukhalifu zahirun wahu wabatilun. Setiap ilmu-ilmu batin. Oh ni ilmu batin pula. Bukan ilmu hakikat. Ilmu batin. Beza ke apa dia ilmu batin dengan ilmu hakikat. Dipanggil batiniyah. Batiniyah ni berasal daripada ajaran Syiah Ismailiyah. Satu kumpulnya Syiah ni nama dia Syiah Ismailiyah. Dia ada Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12 Syiah apa dia. Syiah Rawafiduh. Syiah ni. Antaranya Syiah Ismailiyah. Bawah Syiah Ismailiyah ni Syiah paling banyak sekali pecoh. Nabi kata 72 golongan orang Ismailiyah tu. 40 tu Syiah sahaja dah. Kepocah. Bawah Syiah sahaja 40. Dia panggil mazhak batiniyah. Gak apa dia. Batin. Tak ayah tu tanya. Awet telingo. Gak apa dia maksud batin telingo. Gak apa dia pula. Haa. Duk cara ikut batin telingo. Hakikat telingo. Hakikat liduh. Hakikat jibril. Hakikat tulisulbi. Hakikat tulis. Hakikat daruh. Hakikat pak. Macam-macam. Kita mari nak kenal tu. Dia duk kenal makhluk kau banyak pula. Penat. Hatu bukir ajok kepada ilmu hakikat. Duk ajok kepada ilmu batiniyah. Dia panggil. Ramah pun kita bertukar ilmu hakikat dengan ilmu batiniyah. Eh. Ambo aja jumpa ramah mana. Kita nak pergi dengar. Ingat yang ngajah hakikat. Duk ngajam dua lagu tu. Ya Rabi. Ambo nak kenal tu. Hei. Mari duk ajar. Suruh kenal makhluk puluk. Haa ni puh. Ambo tak pengalas nak kenal lah mana. Suruh tanya hakikat liduh. Hakikat goni. Hakikat laksujuh betalur langit. Ya Rabi. Ambo nak kenal tu. Haa berapa duk kenal makhluk puluknya. Kena tu haa sudah lah. Eh. Ada ni. Oh. Orang tu. Dia pun mari tanya. Apakah maksud hakikat gini gini. Kita tak boleh jawab. Orang ni tak pandai ilmu hakikat tu. Eh. Dia tak perhatikan hakikat tu. Maksud hakikat kau batiniyah kau gapa dia. Dia nak suruh syaruh suka dia. Lepas tu batiniyah banyak cabai puluk. Hak guru ni lagun ni syaruh. Hak ni syaruh lagun ni. Sebab tu buku-buku dia ada rajuh-rajuh lah. Gapa-gapa. Haa. Ambo pernah. Depan guru Ambo. Ada sore waktu mari buku. Depan dia. Buku tu ada gambar rajuh. Pelik-pelik. Ambo pun duduk tengok lah. Guru Ambo duduk perhati. Dia kata. Bapa je. Tengok je. Kita nak tanya lah. Dia tahu kita nak tanya apa dia. Dia kata. Bapa je. Tak tengok. Buku tu. Dia orang duduk tengok-duk buku. Kita pun intahlah lengkuk-lengkuk. Dia kata je. Orang ni menulis dengan ahwah dia. Tak perhatian dia. Sebab tu je tak perhatian. Orang tu tu yang buku pada masa tu. Perasaan dia lagun tu dia nampak. Maksud bismillah lagun ni. Tarik bapa minit begini. Akekat dia begini. Dia mari perasaan. Pada masa tu tu. Dia buku ilha. Pada masa. Mari buku lain. Lagu lain pula. Sebab tu buku tu. Dia hanya rajuh-raju sahaja. Kerana pada waktu tu. Dia buku lagu tu. Kadai-kadai suruh mari. Dia syarah kali kedua. Eh tak perhatian. Saya tak nampak. Sebab apa jadi lagu tu dulu. Dulu saya kata lagu ni. Eh tak nampak dah lah ni. Ah sudah. Ah tu dipanggil ilmu batin ni. Hatu ramai keliru. Ia hakikat yang sebenar. Ilmu yang terbuka hijab kita. Sehingga mengetahui perkara yang sebenar. Siapa dia perkara sebenar? Allah lah. Hak lain tu. Biar tak tahu pun tak apa. Jahir pun tak tahu pun. Tak tahu hakikat je beri. Kau hakikat ke apa dia tak apa lah. Kau penting kita tahu. Hak yang sebenar. Tuh. Eh tu. Eh. Eh. Setiap benda yang menyalahi Zohi. Maka dipanggil batin. Saluh belakang. Eh. Berkata Sidi Abi Madiyah lagi. Maku di haki kotin tadu'uhu ila zalika. Fahuwa mamkutun. Ah ni payuh ni. Man khara jahir. Man khara jahir. Sesiapa. Yang keluar kehadap. Eh. Oh. Tasodur dia panggil. Terkedepi kepada orang. Depi khayalak ramah. Ngajar orang. Jadi idola orang. Jadi mursyik orang. Jadi guru orang. Jadi ustaz orang. Yang penting. Keluar ke masyarakat. Duduk depan. Keluar kepada makhluk. Sebelum lagi. Ada perasaan hakikat. Yang ia ajak. Kepadanya. Dia ajak. Kepada tu. Dia ada. Duk perasaan tu. Ia berani. Duk pergi. Jumpa orang. Duk ceramah. Duk gapa. Duk ajak. Kecek tajuk lagu ni. Dia mahu ada. Duk perasaan lagu tu. Dia mahu ajak orang. Kepada siapa. Kalau ni tak tahu. Gapa dia. Duk kecek karut tu. Dia pun tak ada perasaan. Kalau ok. Kecet betul. Tak ada perasaan pun. Fahuamamkutun. Dia dimaruh tu. Berarti orang ni. Tidak dapat izin lagi. Untuk mentarbiah. Tidak diizinkan lagi. Untuk membawa manusia. Mengajar hati perasaan orang. Untuk menuju Allah Ta'ala. Maka kalau orang tidak dapat izin. Berarti orang ni belum sempurna. Kalau dia ajak juga. Akan menyebabkan orang jadi sesak. Hak ni boleh. Dakwah saja. Tak ada ilmu pun tak apa. Nak bawa orang pergi jumpa siapa. Nak pergi jumpa batu. Nak pergi jumpa sejadah. Nak pergi jumpa masjid saja. Nak ajak orang nak pergi mana. Jadi kena khabar tu. Siapa dia. Kita biar je lah. Nak bawa orang tu. Nak pergi ke mana. Kalau tidak. Kita bawa juga. Sedikit kita tidak ada. Menda tu. Pertama. Kita mendakwah. Kedua. Kena maruh kita. Tak boleh. Nabi Muhammad pun nak dakwah. Allah Ta'ala kata. Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazirah. Wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi. Sesungguhnya kami utuhkan kamu sebagai saksi. Pemberi berita gembira dengan syurga bagi orang ta'at. Dan pemberi penakut. Menakut-nakutkan orang dengan neraka bagi orang yang lawa. Dan mengajar orang kepada Allah. Biiznihi. Oh. Kena izin rupanya. Biiznihi. Dengan izin daripada Tuhan dulu. Barulah jadi pelita yang menerangi. Jadi nak bawa. Nak ngajar. Nak kapa. Hak maliknya. Kena dapat izin daripada guru tu. Untuk bawa. Sekurang-kurangnya. Guru kita ikhtirah ilmu. Kita. Sekurang-kurangnya. Guru kita kata. Ikutlah dia. Boleh. Orang dulu. Kalau mengaji di Mekah. Dipanggil. Tauliah. Untuk tadiris. Mengajar. Mengaji. Setara mana. Kalau guru dia tak benarkah. Awak tak boleh mengajar lagi. Jangan mengajar. Hak ni. Tak tahu. Alik-alik jatuh. Nak jadi murabi dah. Rok mengajar. Jangan. Kerana. Awak mengajar ni. Siapa dia izin. Siapa dia. Iktirah ilmu awak ni. Kalau guru kita tak goyak. Jangan. 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 Takut jadi. Sasara kita. Tersalah. Bawa ke kita. Tak ada pandu. Tidak berhubung. Apa penting ni. Ijazah. Izin. Daripada guru. Apabila guru tu izin. Berarti. Kita sambung sahaja. Kita ni macam rantai. Yang sana. Rata. Rata amba. Amba pun ambil. Rata wakti-wakti. Ambil. Amba ambil. Sambung. Rata tu sambung. Kau guru. Maka sambung. 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 Lagu tu lah. Nabi Muhammad tarik. Pada hari akhirat. Sambung habis. Berok. Sanya habis. Semua. Daripada asal ni. Sambung. 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 Nabi Muhammad tarik. Tak tarik kita. Bapak. Tak. Tak sana. Tu penting. Tu sebenar-benarnya sana. Di dalai. Ahlu sunnah wal jamaah. Yakni. Keizina. Dan diiktirah. Oleh guru. Ilmu kita. Bawa ke kita. Ha. Tu penting. Lepas tu lah ni. Orang nak bawa. Nyanyah. Kena tunggu. Jadi mursyik dulu. Boleh bawa. Tetapi nak bawa. Super yakin. Nak bawa orang ketuh. Jangan bawa lagu ni. Bukan ahli kita. Bukan ahli. Kena kat tangan. Jangan. Kena suruh. Kepada mursyik-mursyik. Jangan cepat. Nak duduk depan. Ha. Ni masuk tarikah. Cepat nak jadi khalifah. Cepat nak jadi gapa. Setara man. No. Anak murid kita. Masuk hatu. Kita kata dia. Ni ahwal. Jadi wali tu. Eh. Ada tu anak murid yang nyaman. Berlakon. Walau tak khabar. Kita kata. Oh. Dia mari ahwal lah tu. Selok anak murid dia kata. Tok guru dia menipu. Tak kena. Orang menipu. Orang betul. Lagu mana. Ha. Tu betul ni. Eh. Tu bahaya. Lepas tu lah ni. Orang duduk mengajar. Berajar. Hanya takut ilmu ni. Putuh sahaja. Untuk jadi bawah orang ni. Sangat sukar dan payuh. Kerana syaratnya terlalu halus. Payuh ke tak. Maka tidak ramah. Mursyik-mursyik tu ada. Di atas muka dunia. Ada. Tapi tak ramah. Kerana syarat dia terlalu kuat. Nak bawa orang. Sumpah mursyik bawa orang. Ketuh. Payuh. Kita hanya mengajar. Berlakon-lakon. Buat. Saya buat. Sahaja. Nak bimbing orang. Oh. Janganlah. Kena. Anak murid kita masuk. Alimisah. Kita tak biasa masuk. Alimisah. Alimisah. Gagal lah kita. Ketuh sekali baca ayat kursi. Suruh tubik hatu. Kawai tu mungkin ada hatu pun. Sudah. Kalau tak biasa. Sudah. Hatu payuh. Guru-guru lah gitu. Kita kena tanya. Sebab tu kalau orang mengajar tarikhah. Gapa dia. Perasaan dia. Dia kena royak guru dia. Terus malam. Ambo ngatik. Lepas tu. Ambo rasa cabut. Ambo. Piu. Terbang. Nak royak dia. Tenggu kata. Tak apa. Beril. Begitu eh. Dia tak ada royak komen ke apa dia. Apa yang penting dia. Tahu. Itu dia panggil lapor. Saya-saya tarikhah panggil. Lapor. Baru dia tahu. Perkembangan rohani kita. Itu setara mana. Eh. Kekuatan kita. Pemilai kita. Kebersihan setara mana. Ha. Itu. Jadi kena dapat izin. Ijazah dan tauliyah. Eh. Orang dulu tauliyah. Tadris mengajar. Eh. Antaranya. Hak dapat ijazah mengajar di Mekah dulu. Tok Guru Haji Loh. Dia buat tak apa. Yang kelihat tu. Tok Guru dia. Temuruga dia. Tanya soalan. Keliling. Tanya dia seorang. Luluh lah dia. Boleh mengajar di Mekah. Ha. Jalan lah tu. Tadris dia panggil. Kita tak tahu. Ali-ali. Ali berjatuh. Ngaji pun tidur. Tiba-tiba. Kelik. Nak jadi wali. Nak pakai jubah belah. Nak jalan nopak. Orang siung tangan. Siung kaki. Eh. Nak gila jadi lagu tu. Amanah kita ni. Eh. Lebih-lebih lagi musim sekarang. Kita tengok kader-kader. Bukan nak kecek. Bukan nak tegur. Bukan nak gapa. Tapi ni hakikat. Tengoklah lagu mana. Kita tengok orang-orang agama kader-kader. Tak boleh lagi awak duduk depan ni. Eh. Masalah orang Zohi ni. Ilmu Tauhid tak lepas lagi. Syarah tu. Ay. Tak betul lagi awak syarah ni. Kau tu orang Zohi. Kau boleh kita buah lagu ni. Kedah kopi. Awak perasaan awak nak betul lagu mana. Kalau orang Zohi tak betul dah. Tauhid tak bawa lagu tu. Buah dengan dia. Pekoh. Ay. Tak lepas. Awak nak bawa lagu mana orang. Amanah. Nabi Muhammad dapat tauliyah daripada tu. Bi'il nihi. Eh. Ha. Kita tak ada izin. Tiba-tiba nak bawa lagu. Kalau nak buah nasihat sikit-sikit. Boleh kira lagi. Tapi kalau nak bawa orang jangan. Nak bawa orang kita pun merabur-rabur. Eh. Orang sakit. Merawat orang sakit. Eh. Buka doktor. Masuk hospital. Kita sakit perut. Gih dia pun. Check-check-check. Cocok berat. Lepas pada cocok. Mari doktor. Eh. Doktor kata awak. Check dah. Check dah. Dengan siapa dia. Awak tunjuk tu. Tu orang sakit juga tu. Ha. Penat. Kita kena cocok dah seputih ke dia. Ha. Penat. Lepas tu kita suka pening. Ha. Dia cocok ke apa dia lah. Mak kabar apa. Pening lah kita. Eh. Lepas tu kata mengaji lagu tu. Nyanyolah. Kalau silap pilih ke. Pening lah. Lepas ni banyak lah. Sanak-sanak. Sambung ke YouTube. Sambung kepada Google. Google. Google sambung kepada komputer. Komputer sambung kepada pala pelak. Pala pelak sambung ke TNB. TNB sambung ke Hydro. Air. Gusuk kali sambung ke Ekspila. Tak ada apa. Eh. Guru mursyik. Sanak dia siapa aku TNB pun ada juga. Penat semua. Ngajar-ngajar pun. Tak ada elektrik. Tak boleh ngajar. Apa-apa? Semua ada dalam elektrik berlaku. Eh. Tak boleh nak kacik. Oh minta maaf. Lepas tu dia mau nak kacik ilmu tu. Kau zahid setara tu tu. Kau batin. Tak tahu. Katanya Sidi Abimadiyyam. Mawasala sarihal huriyyati. Man alaihi min nafsihi baqiyatun. Tidak sampailah seseorang. Kepada sebenar-benar kebebasan. Bebas. Orang yang masih ada nafsu lagi di diri dia. Masih berbaki lagi diri dia. Kita kalau nak merdeka sungguh. Lepas ke semua yang ada pada diri kita. Orang ni. Dia mau nak jadi wali. Eh. Saya eh. Okey gila. Okey awal ustaz. Okey amba jadi gila nyanyo. Bini amba. Anak amba. Lepas tu amba. Okey. Jadi wali. Tak khabar fana. Okey. Pondok amba. Tutup. Tak tahu wali. Jatuh. Seluar. Habis lah. Tak tahu kat mana. Ada lagi. Baki lagi. Untuk diri kita. Maka tak bebas lagi. Manusia ni. Kena bebas. Sebebas-bebasnya. Bebas ni lah ke mana. Lepas ya. Lepas ya. Bukan kata kita tubik daripada diri kita. Tak payah tubik. Loni ni kita banyak pergi benda. Pergi goni. Pergi dengan orang ni. Pergi dengan ilmu. Pergi dengan amalan. Pergi dengan goni. Pergi dengan gos tu. Sebab tu nak mati. Duk mengat. Ngat. Ngat. Eh. Tak si mati. Apa apa? Duk mikir hak harta. Duk pergi harta. Hak pakat. Pegai pakat. Hak ilmu. Pegai di ilmu dia. Hak syurga. Duk pergi di syurga dia. Hak dosa. Duk pergi dosa dia. Lepas. 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 Nak belajar. Lepas. Seremu. Eh. Duk pergi. Hak tu jadi tak boleh nak jalan kita. Ni. Lepas. Selepah. Lepas. Jangan duk pegang. Kita tunai tanggungjawab. Misalnya kita suami. Kita guru. Kita pelajar. Kita tunai. Takpe. Tapi lepah. Benda tu. Ajar lepah. Eh. Eh. Takut saya ni buat lagu ni. Oh terlalu buat sekali malin ni. Tengok lagu mana. Mari perasaan. Eh. Jangan buat lagi. Menggu depan tak mari. Gila tu eh. Dia lepah kuat lah juga. Eh. Jadi lepah ni. Ha. Kena berhati-hati lah. Jangan ajar pergi sesuatu selain Tuhan. Lepah kepada Tuhan. Seruh kepada Tuhan. Wa man yatawakal ala Allahi fahuwah hasbuh. Siapa dia yang seruh kepada Allah. Lepah tu maknanya kita seruh tu. Tuhan berlaku. Seratus peratus. Tak ada pegang. Kita pegang dengan ilmu kau. Bergatuh dengan dia. Dengan kuasa kita. Ikutlah. Dengan ahwah kita. Dengan makrifat kita. Dengan gapa. Lepah. Wik dia lah. Cukup dah. Fahuwah hasbuh. Cukup dah. Gapa dia lagi tak cukup. Mereka rasa orang mula besar lagi. Pada orang Tuhan. Ada syirik haluh lagi. Dari perut-utamu. Siapa dia yang sudah kenal Tuhan. Mak ripak dah dengar Tuhan. Tahu lain. Kenal mak ripak lain. Dia mahu tahu kau kau negara Jepun. Ya saya tahu. Awak tahu daripada mana. Saya belajar. Saya baca. Saya tengok internet. Awak kenal kau kau. Kenal tu. Duk lah mana tu. Besok pergi. Duk. Besok pergi. Awak kenal Karing. Kenal Karing. Awak tahu kenal. Awak tahu. Awak besar dengan dia. Awak kenal. Kenal tu. Tapi tahulah dia ni. Tahu lain. Kenal lain. Siapa dia yang telah kenal. Mak ripak. Mak ripak ni kena pehe. Tereka. 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 Syariah. Tereka. Hakikat. Gabung tiga tu. Cucuk semula. Batu mata syariah. Batu mata tereka. Batu mata hakikat. Cucuk. Buat satu benda. Rakut tekuk. Maka rata tu dipanggil mak ripak. Gabung tiga tu. Maka pandai jaga hubungi dengan makhluk. Hablu min Allah. Wa hablu min anas. Jaga hubungi dengan Allah. Jaga hubungi dengan makhluk. Maka orang ni orang. Arif billah. Ilmu dia. Ilmu hakikat. Dependah dia aki ajar. Dia aki sebut. Janganlah cahaya mak ripak kita. Memadai ke cahaya syariah kita. Siapa dia yang telah mak ripak Allah Ta'ala. Cahaya dia aki mengambil istifadah daripada Tuhan. Ambil peedah. Daripada Tuhan. Ketika sedar dan ketika tidur. Ketika sedar pun boleh dengan Tuhan. Ketika tidur pun boleh dengan Tuhan. Ketika jaga. Boleh manfaat dengan Tuhan. Boleh kenal Tuhan. Ketika tidur pula boleh ilha. Boleh mimpi. Ketika pagi ni. Ketika hidup ni boleh ilha. Ketika tidur boleh mimpi yang benar. Sebab tu orang mimpi ni tak putus dia. Sebab apa? Nabi kata. Satu mimpi yang benar itu. Satu daripada empat puluh enak ke Nabiya. Hadis. Satu riwayat daripada Ubadah bin Samid. Nabi kata. Sayyidina Ubadah kata. Sa'al tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an qawlihi. Lahumul busyura fil hayati dunia wa fil akhira. Qala hiya ru'ya salliha. Ya rahal mu'minu awtura lahu. Gak apa dia. Katanya Ubadah bin Samid. Aku pernah bertanya Rasulullah. Mengenai ayat Qur'an. Lahumul busyura fil hayati dunia wa fil akhira. Bagi mereka. Orang yang berimeh. Bagi mereka. Busyura. Berita gembira. Ketika hidup di dunia. Dan ketika di hari akhirat. Gak apa dia ya Rasulullah. Berita gembira di dunia tu. Maka katanya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah. Mimpi-mimpi yang baik. Ha tu. Jadi orang-orang mu'min. Atau dapat mimpi-mimpi yang baik. Nabi kata itulah ayat maksud perkataan busyura. Berita gembira yang ia boleh ketika hidup atas muka dunia. Ha tu. Mimpi yang baik. Sama ada mimpi itu. Dia sendiri tengok. Eh. Amba sendiri tengok Nabi. Mimpi dia. Ataupun. Tura'an lahu. Eh. Sama ada. Ya rahal mu'minu. Dia sendiri. Orang mu'min itu sendiri tengok. Mimpi itu. Ataupun. Tura'an lahu. Orang lain. Tulung mimpi ke dia. Semalam saya mimpi. Saya tengok Rasulullah duduk dengan ema. Ha. Dia tak mimpi. Orang lain. Mimpi. Koyak kata. Gini gini. Amba mimpi. Gini gini gini. Amba mimpi. Rasulullah gini gini. Ha. Mimpi lagu ni lagu ni. Ha. Ha. Jadi tu bak mimpi. Mimpi dan yakazah itu tidur dan bangun itu tidak menjadi penghala kepada orang Arifbillah. Buh ke diam dia. Tak zikirlah kita nampok. Macam tak semayang tak mengaji tu. Dia hanya senyap. Senyap dia tu sahaja pahala tu. Tu. Nafah orang Arifbillah ini. Nafah ahli Tauhid. Yang nafah tu. Dengan mak ripak dia. Maka pahala dia lebih daripada ibadat orang-orang biasu. Dari wayak kata. Ibadat sakalain. Jin dan manusia tak boleh ditah tu. Nafah Nabi Muhammad lagu mana? Tak tahu. Yang nafah dengan perasaan lagu mana dia dengan Tuhan. Tasbih Nabi Muhammad subhanallah. Kita subhanallah juga. Kadang-kadang banyak pada Nabi Muhammad. Tapi sumpah. Daripada Abu Hurairah kata. Aku mendengar Rasulullah sebut. Lam yabka minan nubuah illal mubasyirat. Kalu amal mubasyirat. Kalu arru'ya salihah. Abu Hurairah kata. Rasulullah pernah sebut. Ni nak kata orang arru'ya ni tidak pernah putus ketika jaga dan ketika tidur. Ketika jaga kita nampak banyaklah. Boleh ilha, boleh goni, boleh gapa. Manakala ketika tidur ni bererti ke tak bererti juga. Nabi kata. Tidak kekallah daripada ke Nabi. Semua Nabi. Bak wahyu, bak gapa sudah terputus. Kecuali akan tinggal mubasyirat ni. Ulahumul busyirat. Berita-berita gembira. Maka katanya sahabat ke apa dia. Mubasyirat tu ya Rasulullah. Benda-benda yang memberi gembira ni. Maka Rasulullah kata. Arru'ya salihah. Mimpi-mimpi yang benar. Manusia yang hati dia dengan Allah. Dia akan mimpi Allah. Kalau kita mimpi duduk hati dengan Nabi. Mimpi Nabi. Kalau hati duduk dengan orang lain. Mimpi muka lain. Dia lodoh lah. Kerana apa? Supo ya. Sebab itulah katanya ulama. Tidur orang yang jaga adab. Seperti jaga. Jaganya orang yang tak ada adab. Seperti tidur. Hidup kita kalau tak ada adab. Tak jaga batas syariah. Baikmu tidur. Orang kalau jaga batas syariah. Dia tidur pun boleh pahala. Supo jaga. Supo zikir. Supo semayah. Supo berkapa. Orang lah ni. Tak ada eh. Mimpi mimpi tu karuk berlaku-laku. Nak tipu orang lah tu. Eh. Gini gini gini. Macam-macam. Ikutlah nak katogar ni. Dia ada motoksi nak katogar ni. Eh. Man ruzi kohala watal munajah zala'an hunam wabohu alam. Sayang kau ustaz. Saya nak tanya. Benar kau ada kisah untuk kenali kasyah. Bahawa tanah Melayu ni akan dijaduh sekali lagi oleh negara lahir ni. Mohon pencerah ya ustaz. Eh. Amba tak tahu. Tak ingat dia cerita ni. Tak kenali. Eh. Tak ingat tu. Tak kenali kasyah kau duk. Negara Melayu ni. Cuma. Pak Amba tahunya. Syekh Abdullah fahim. Apabila dia buat tarikh merdeka kita. Dia kata. Tarikh ni Amba pilih. Negara kita tak akan dijaduh dah sampai bila-bila. Tarikh tu. Khamak je uguh ni. Eh. 31 Aybuli uguh. 57. Khamak mulat. Dia ada tarikh islah dia. Eh. Maka tarikh tu tu. Katanya Syekh Abdullah fahim. Kita tak akan dijaduh selama-lama ni. Masa Allah dalam negara ada. Tapi dijaduh tidak ada dah selama-lama ni. Dan kita pun berharap berdoa dengan Tuhil Agutu. Nak kau dijaduh? Eh. Loh ni pun pun nak selok dah. Kalau kena dijaduh kan. Berat lagi. Doa kebaikan untuk negara kita. Boleh tereka berkenaan wirik sakron. Wirik sakron ni wirik mabuk. Cara beramah apa kelebihannya sekiranya ada ijazah mohon diijazahkan. Wirik sakron ni. Miliknya Abu Bakar as-sakron. Abu Bakar as-sakron bin Abdul Rahman as-saggah bin Muhammad mauladawilah. Nama dia Abu Bakar as-sakron. Orang mabuk dengan Tuhil. Dia kalau semuanya. Dia kena ada orang cungut dia. Habib. Rokong. Dia bau khabar. Rokong. Mabuk semacam dengan Tuhil. Maka kena ada orang tu lukawah dia. Kiyam. Eh tidak. Kita. Sakron juga. Kacik P. Dia ni sakron dengan Tuhil. Setiap benda yang memabuk ke kita dan mengasyik ke kita dipanggil mabuk. Dipanggil agak. Sebab tu dalam supi. Kita tengok sya'in-sya'in dia sebut perempuan. Sebut keindahan perempuan. Sebut majlis-majlis bagi Aruk. Aruk-arruk ni gapuh. Aruk ni satu benda yang apabila kita minum kita akan jadi mabuk. Maka begitu juga lah. Ahwah-ahwah torikoh ni. Kalau dia kena kita. Kita akan jadi mabuk. Mabuk ni lah ke mana? Orang mabuk ke mana? Bertindak di luar. Batas manusia. Tak tahu dah. Tak khabar dah. Tu mabuk. Asalnya wirik ni tidak dikeluarkan. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja dibenarkan baca. Tetapi. Sidi Habib Omar. Bubuh wirik sakroni di dalam kitab dia. Kula satu. Madad. Eh. Pak kita baca boleh-boleh ngapuh. Bila-bila-bila. Om-om-om-om-om-om. Eh. Tukang haba tukih. Bung-ung-gabang. Bung-ung-gabang. Eh. Tak tahu alih-alih jatuh. Wirik sakroni asal tak dikeluarkan. Kerana takut masalah. Tapi Habib Omar. Semua yang wirik dia waktu itu dia jamin dah. Dia yang bertanggung jawab. Maka cara amalnya dia. Baca tujuh kali sehari. Tanya nak bomba. Baca sekali sehari. Tak apa. Sakroni. Surung. Surung. Baca lah. Tujuh kali sehari. Lepas tu. Tanya nak guna. Baca sekali. Baca lah. Untuk penawang. Untuk kesembuhan. Untuk perlindungan. Untuk orang dulu nak ikat orang gila. Surung. 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 Ikat orang gila. Nak kawal tepat. Eh. Nak buat isyarat. dengan tangan. Boleh surung. Surung. Kau ikut lawak lah. Kemana. Eh. Jadi Ambo ijazah lah. Wirik Sakron. Semua mana. Ambo timur daripada guru. Ambo. Eh. Ustaz Syekh Zaini. Guru sekumpul tu wali kau. Bapa tanya Ambo. Soal dia payuh lagu ni. Hanya wali mengenal wali. Kita buka wali. Tak suruh kau ya nak kenal dia. Saya nak ragu mana nak yakin dia wali. Kerana awak buka wali awak tak akan sampai yakin. Maka hanya wali mengenal wali. Hanya tukai masuk mengenal sama-sama tukai masuk. Hanya Syekh Lipak sahaja mengenal Syekh Lipak. Oh kalau orang jujur pergi jumpa Syekh Lipak. Tak perasa dia Lipak. Tapi Syekh Lipak. Dia tengok anak mata. Basuh kakak ni depan orang pun Lipak. Haa. Dia kenal. Eh. Satu kali orang dia tengok mengajar. Orang tengok mengajar. Masuklah orang gila. Masuk orang gila. Orang gila. Tengok mengajar. Orang gila ke mana. Jalan kursi. Kata orang gila tu kata. Hei gila. Tubik daripada ni tempat kawasan ni. Dia pun. Panggil dia gila. Dia pun jalan. Jalan tubik. Bila-bila tubik tu dia lalu ke halakoh. Kawasan yang mengajar ni. Dia kata. Hanya wali mengenal wali. Hanya gila mengenal gila. Dia kata waktu itu gila juga. Mu kenal aku gila. Mu panggil aku gila. Berti mu gila juga. Mu tahu aku gila. Maka dia kata. Hanya wali mengenal wali. Berarti nak kata. Hanya gila mengenal gila. Nampak. Dia kata kau yang gila. Berti mu tahu itu gila. Eh. Iyalah kutu sahaja. Orang main ganja. Main dadah. Kita duduk sini 10 tahun. 20 tahun. 30 tahun. Tak jumpa sehari. Dia mari sehari. Tak setengah hari. Tahu dia. Situ jual dadah. Eh. Nampak tak besok lalu. Besok dia. Hanya wali mengenal wali. Tu. Buat kita ni. Ha tu kata. Set lipat. Set kaki. Set kepala. Orang kenal sama-sama. Orang lain tak boleh buat. Orang lain tipu. Buat berlaku-laku. Eh. Nampak. Nampak. Maka api nampak. Tak jadi. Itu bukan. Itu kepala. Kena pakai lagu. Ini topi. Lagu lain tu. Eh. Jadi. Tanya hamba. Dia tu wali kau doa penat. Soalan ni. Kena tanya wali. Hamba bukai wali. Eh. Dia lagu mana? Dia oga soleh. Dia oga aling. Dia oga masya Allah. Eh. Suho guna dia ni. Zaini. Guru Zaini. Guru Ijai. Eh. Martapura. Majlis dia. Menteri tu. Wali kota tu. Gubernur tu. Bupati turun. Siapa dia oga turun. Eh. Kapa dia? Presiden turun. Beratus ribu orang. Lima ratus ribu orang. Seperti kapung tu. Angkul dia. Eh. Tu. Kiai Zaini Martapura. Masa dia hidup. Suho lagu tu. Orang hidup kata dia sesak juga. Tu. Eh. Jadi. Apabila Suho. Tidak menyelamatkan kamu. Daripada dituduh sesak. Haa. Eh. Nari kata. Oh Suho selamat apa? Duh. Tetap. Suho. Kena kata sesak lagi. Haa. Tu. Cerita dia banyak dah disebut. Macam-macam. Antaranya kelebihannya. Allah Ta'ala wei kepada dia. Masa dia. Umur berapa lagi. Umur muda-muda. Kecil-kecil lagi. Tumbuhnya tu. Kecek dengan dia. Oh yak kepada dia. Saya kelebihannya gini. Gini. Oh ni cerita dia. Kelebihannya dia. Nak caya. Tak caya tu. Terpulilah. Eh. Wahabih nak marah tu. Nak marah tu gaya. Haa. Boleh buat isu dalam. Haa. Eh. Ikut demo lah. Nawa isu. Munggu demo hidup. Niyak lillah. Lil isu. Bukian lillah. Tak alam. Niyak tu. Niyak nak isu tu. Haa. Begitulah. Tak boleh cerita banyak lah. Mata-mata. Tak seneng. Macam-macam. Sebab tu. Wali ni disembunyi. Ke Tuhan. Kerana apa? Kerana wali ni. Adalah pengantin. Dia panggil. Arus. Pengantin Tuhan. Maka bini kita. Bakar bini kita. Kita tunjuk. Dia pereh. Duk. Kita susuk. Hanya yang halal sahaja. Boleh melihat dia. Ia ni. Tuhan sahaja. Boleh tahu dia. Wali Tuhan ni. Supa. Supa bini kita lah. Sekarang kita. Kita tunjuk. Kita sahaja. Boleh tengok dia. Dan Tuhan ni. Sangat cemburu. Ada cerita tu. Ada orang lagi ziarah. Seorang wali. Wali salam. Senyap. Wali tak caro. Tu. Awak kerja dia. Assalamualaikum. Wali. Wali lalu. Walau tak caro. Sombong. Wala. Lama tunggu tu. Pagi esok tengah malam. Pukul tiga baru cuik. Gak pedih apa ya? Astaghfirullah. Pukul tiga baru cuik. Ambo yang pagi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata. Bapa tak jawab. Ambo salam. Ambo tegur tak jawab. Dia kata. Muntah apa ke tu? Aku ni wali. Dia kata. Apabila wali ni. Aku ni kekasih Tuhan. Maka kamu tahu. Kalau tak Tuhan itu. Giroh. Sangat cemburu. Kalau orang. Kecek. Dengan kekasih dia. Maka aku takut. Kalau aku kecek. Jawab salamu lagi. Tuhan cemburu. Kalau dia tu. Tuhan cemburu. Kamu nyanyo kamu. Sebab tu aku orang tak tahu. Aku ni bini orang. Tuhan. Dia kecek gitu. Kiasih dia. Kecek kiasih. Bukan kata Tuhan cemburu. Lagu mana. Kecek kiasih dia tu. Kenapa? Sebab tu aku tak cari. Mungkin aku cari. Dia kata. Tak boleh lah. Pengantin-pengantin Tuhan. Adakah pakai psikologi? Sama seperti guru mursyib. Yang merawat orang mempunyai masalah mental disorder. Pipolar disorder. Adakah masalah mental mempunyai kaitan dengan penyakit hati Ustaz? Siapakah yang patut kita jumpa untuk merawat pakar psikologi atau guru mursyib. Pertama dia tanya. Guru mursyib ni super dengan pakar psikologi. Oh gamut. Oh penat. Guru mursyib dia mongkata tahap tu. Ingat. Psikologi ni. Orang sakit otok. Mental disorder. Oh. Mental ni otok lah. Mursyib ni. Rawat hati dan ruh. Tak ada dalam ilmu hospital. Setinggi-satinggi hospital. Awak ngajilah di Ospok kau. Di Cambridge kau. Ngajilah dengan Manggeri kau. Di Rusia kau. Di planet Pluto kau ngaji ilmu doktor. Tak ada yang bahagian baru. Bukai doktor kalau mati. Orang tanya apa yang mati. Jantung dia sudah berhenti berdengit. Ya tak payah. Ada satu benda keluar daripada jasad manusia. Dia panggil ruh. Tu ilmu doktor sekat tu. Maka sumpah kau dia dengan mursyib ni. Mursyib bimbing ruh. Bimbing hati. Kau ni bimbing akar. Akar duduk sini. Hati dan jiwa. Nafsu duduk sini. Loni ramai. Orang bukan sakit otok. Sakit jiwa. Beza lah sakit jiwa sama sakit otok. Sakit otok ni. Orang dulu sakit otok. Sakit otok gila. Tak boleh mikir gila. Orang lor ni ramai bijuk-bijuk. Penceramah. Gau ni. Engineer. Orang besar. Datuk menteri. Gau pun dia macam mana. Tapi sakit jiwa. Jiwa je sakit. Sebab apa? Sebab dia tak rawak jiwa dia. Guru-guru yang merawat jiwa dia tak pergi jumpa. Akhir sekali sakit jiwa. Terjuang ketuk. Terjuang ke apa. Rasa tekanan hidup. Bukan orang tak bijuk. Jawatan tinggi-tinggi. Tapi jiwa dia sakit. Tiba-tiba dia nak cari ke hospital. Tak boleh hospital sakit otok. Boleh dia check ya skankan apa dia. Jiwa ni. Ramai guru-guru ayat katalah ni orang sakit jiwa. Bukan sakit mental. Mental tinggi-tinggi belakang. Tahap tinggi belakang. Tapi jiwa menderita. Dah. Makanya jiwa tak beri. Zikir tak beri. Selawat tak beri. Ngaji agama tauhid tak belajar. Jiwa sakit. Sokir empat lagi. Mati kita. Maka jiwa jugak. Ruh jugak mati. Kerana yang menghidup ke jasak itu adalah ruh. Yang menghidup ke ruh itu adalah Allah. Masalah mental punya kaitan dengan penyakit hati. Hati gamau ni. Kalau hati pakar hati tu. Jatuh tu. Nak buat baik pah. Kau ga buat tu doktor lah. Tapi kalau hati tak ngaji. Ada kau kelas. Masuk. Saya ambil kelas doktor. Tahun empat. Baca kitab penawah bagi hati. No? Tak ada. Bacalah. Daripada skenuh ni dah. Tak ada lagi kitab. Eh ya Allah muntin. Tak ada. Belik semua. Buku mangeri sahaja. Rubai jatuh. Labgapal. Dia hotu sahaja. Yang kecek daruh. Masuk kau ni lah. Nyawa. Penyakit. Haba tubuh. Labgapal ni. Sekumel lah. Kena kumen kau ni. Macam-macam. Nyakit hati. Tak ada ni. Nyakit hati. Akhlak. Tasawuf. Tak ada. Tak ada. Jadi. Hak ni bida lain. Hak ni bida lain. Jadi apa patut saya nak jumpa. Psikologi kau guru mursyik. Guru mursyik. Nabi kata dalam diri kita ni ada sekempa benda. Apabila baik. Baiklah dia. Apabila jahat. Jahatlah semua benda. Iaitu hati. Jadi apabila hati tu baik. Dia akan berkik tubuh kita. Dia akan berkik perangai kita. Apabila berkik perangai. Perangai akan berkik tubuh kita. Berkik kecek kita. Apabila berkik kecek kita. Berkik keselamatan kita. Berkik dunia kita. Berkik akhirat kita. Eh. Tak betul. Itu. Imih Razali sebut dalam kitab ihya. Ajaibul kalbi. Keajaib baik hati. Nabi suruh sebeki hati lah. Tak payah baik kita ni. Kerana apabila hati dia baik. Tak payah harap dia. Dia akan jadi juruh. Dia akan jadi orang baik. Dia tak akan kisah anak orang. Dia tidak akan menzalimi orang. Tapi kalau dia hati jahat. Ikak tangan pun. Dia lagi. Eh. Curi kau ni. Buat hijau jahat. Berapa hati tu dia jahat. Eh. Hati tu raja segala-galanya. Selain kau start dulu saya hijau farmasi. Ada jual ubat batuk. Tapi orang yang sama selalu beli. Haa. Yang kaitan belakang tu. Apakah hukum jual. Tapi saya tak tahu dia wakar pun dengan ubat batuk. Tak apa. Eh. Jual lah ubat batuk. Dia minta selalu lagi pun jual lah. Mereka jual ubat batuk. Tidak salah. Lepas tu salahkan beliau. Beli ubat batuk. Tak salah. Minum ubat batuk. Tak salah. Lepas salahkan beliau. Salah tu minum. Sapa perikat. Jadi mabuk. Bukan kerana nak sakit. Kalau sakit je minum. Memang saya kena minum sebuah tuas hari. Nak kata ke mana? Dia bukan minum ubat batuk. Salah. Minum yang menyebabkan mudah rak. Minum ais juk pun. Siapa mabuk? Mabuk ais juk dia panggil. Ah. Raya juga minum ais juk. Dia buka benda tu sendiri. Jual tak salah. Beli ti tak salah. Buat ubat batuk pun tak salah. Eh. Jangan buat jari kau racun jari kau. Tu sebab tu. Penyaloh air ubat batuk. Salah guna. Dadah tak salah. Penyaloh guna air raduh. Tu salah. Eh. Ubat tu tak salah. Kalau lagu tu payuh. Kita nak tahu apa. Payuh lah jadi. Jadi jual tu atas kerja-kerja. Okay. Masih-masih. Takut dia. Takut dia ramah adik-beradik. Dia sorry. Beli ti. Eh. Kapun tu dia. Dia panggil Rana. Rana. Bagi beli ubat batuk. Siapa dia nak beli ubat batuk. Saya pergi. Eh. Ha. Langi duk suka. Tak comel lah kok. Okay. Langi lah. Mari tu main-main kacik dah. Duk. Duk main sesuatu. Duk main. Bukan musim dia. Duk main hidung macam. Sudah. Duk main. Macam Jackie Chan lagu tu. Eh. Macam Jack Lee lagu tu. Hiya. Bunyi. Hiya. Hatu kacik awak buat batuk lah tu. Eh. Nampak gigi jepek. Hmm. Masalah. Punggung nampak leseng. Ha. Yang makan punggung kau ni. Ha. Bukan cik Ice Baby lah. Eh. Ha. Tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Kawan periom. Eh. Ha. Hatu pun boleh tertul lagi. Eh. Takut dia nyakit lah. Keterunian pun. Tak ada punggung lah. Kau ada tulis. Ha. Tak nak kata buat lah. Ha. Eh. Cuma dos lah. Duduk lah. Ha. Ada seorang wali jual dadah. Cerita wali ini. Dengar di Wahhabim apalah. Di Mesir ada seorang wali masyur. Jual dadah. Dia jual ini. Dia jahitlah. Biasanya. Tapi orang budak-budak mari jual dadah. Dia rasanya jual dadah. Ada seorang orang lain. Tahu cerita dia. Dia kata, Ya Rabbi. Bahasa atau ayuh ini jual dadah rupanya. Kata wali jual dadah. Dia tak berhatilah. Oh nyaman jadi wali. Kalau orang tak tahu. Kalau orang berselindung sebalik jahit kasut. Budak mari senyap-senyap. Jual dadah. Wali jual dadah. Wali jual dadah. Hati wali tak terasa sangat. Orang wali ini kata, Eh aku kena kacak dah. Dia lari wali. Kau kakak wali ni. Karut wali jual dadah ni. Karut aku ni. Dia pergi jumpa wali. Dia kacak begini begini. Angga tak puas hati tengok. Betul kau duduk katul. Angga tengok tayuh jual dadah. Budak-budak katul. Dia dengar ya. Wali tu dengar. Ha. Dengar tahu mana. Saya tengok ay tu. Ada budak. Saya pergi lah budak tu. Ha. Tanya ambil mana baga. Ha. Ha. Wali. 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 Nengok dengan wali. Ha. Sudah kata. Angga tanya banyak orang dah. Dia kata ambil nata ayuh ni wali kan. Ha. Sudah. Dia kata. Lepas tu? Lepas tu saya tinggal lah. Dia ikut dia. Dia pergi mana. Angga tak je kita tengok. Budak. Dia isyak kau lagu mana. Pulak. Ha. Orang lain tu kata. Angga tak tengok lah. Cuma dia duk beli. Nampu sungguh lah. Nampu sungguh. Nampu sungguh. Nampu sungguh. Kadang-kadang dia berbual. Satip tepek dia. Merah motor tu. Ambil motor tu. Nampu. Nampu. Nak pergi segera takut nampu sangat. Tepek dari port. Gautur engine kereta lah. Engine motor lah. Kalau lelaki pun sama. Oh ada lah. Bulan tiga butir. Kuda kau. Etik kau. Labi kau. Tengok. Nampu macam-macam lah. Tengok. Katanya wali tu. Mungkin ikut lah sekali dia ni. Mungkin tengok. 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 Ya. Soho. Wali tu jual adah. Apa nak wali jual adah. Ni. Wali. Ni wali majlisuk lah betul. Ya tak hasil nampak orang. Nampak orang. Nampak orang jadi wali. Nampak kemuliaan. Ya tak hasil lah so. Dia nak lihat tu. Eh ya. Biar orang pandai hina. Kadang-kadang wali sengeleng. Nak suruh orang nampak hina. Nak suruh dia bebas dengan tu. Ya. Oh kalau dia wali lagi. Soho lagi. Warung lagi. Soho lagi. Oh gila. Dia nak kat way I tawal dengan orang. Ya nak suruh senyap. Gitu. Yang kelihat kalau nak nyaman jual adah. Gih. Gih. Satu kali. Orang lain tu. Gih kot. Nampak. Wajik wajik. Gih. Mata merah tu. Gih. 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 Sudah. Lepas tu. Sekarang tu tengok. Gih tengok. Gih tengok. Lepas tu. Uduk tu berti. Berti tubik. Tubik. Jalan. Gih. 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 Gih tengok tu. Gih. 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 onian. Sid. Pablo Escobar. Rajap dadah dunia. Rupanya. Wali niwe jual dadah. Dia jual dadah semua. Maka isyak kawasan itu Seremuh Bodok-bodok itu yang pegai belakang Dia lah pala Tapi Isyak dadah dia Sekali isyak Berhenti lah Berapa banyak lah Bodok-tobak daripada dadah Isyak dadah dia Kalau beli dengan orang lain Pah isyak Pah isyak Pah isyak Itu dakwah dia Dia kata Mungkin tengok aku buat lagi mana Oh sungguh Bodok itu sekali isyak Pah isyak hukikan lalu Kita jumpa Mari awal lalu Jadi wali juga Habis jadi wali Jadi Pak isyak dadah itu Kali nak jadi wali Ini cerita wali Cerita pak kita jual sungguh Pak kita jual sungguh Dapur sungguh Pak kita ni Pak ni wali sungguh Itu nak kaya cerita Bukan nak ajar kata Nak jual dadah Tak kaya Nak kaya Ustaz lepas takbirah Lupa nak siwak Boleh kau siwak lepas tu Atau kena berertimaya dulu Boleh Dalai busurau karim kata Antara sunat semayin Bersiwak Maka dia kita akat takbir tu Allah teringat Purgilah tak dapat 70 kali kena Kita pun ambil siwak Sekali So sahaja gerakkan Dapat fadilah 70 Begitu juga orang Tengok semayin Tengok semayin Akat takbir Allah Kain serebel Tak pakar Boleh pergi Serip putar Sekali Sekali gerakkan Narak Depan cermi Wat begini Tu batal Siwak narak Begini Begini Jelai pulak Depan cermi Wat tu batal Sekali gerakkan Boleh Boleh Bersiwak Ada kata Sunat Kerana Supaya Tidak lupuk Fadilah Dulu saya Kijok Apa masih saat ini Dua kali Tanya Apa jawab Soalnya Supaya Allahu Alam Al-Fatihah Al-Fatihah Tentu ini Dengan iman Dan ilmu Kami melangkah Pasti Menuju Idha Allah Di jalan yang Suci Dulu saya Dulu saya Dulu saya Dulu saya Terima kasih telah menonton!